Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Seja Seja Youtube Channel Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel Kali ini gue akan membahas tim mengenai Fata dari R.R. Ayu Maulida Putri Dimana ia adalah pemenang dari Putri Indonesia 2020 Wanita yang akrab disapa dengan nama Ayu Ma ya geng Berhasil mengalahkan 39 finalis Putri Indonesia Yang mewakili 34 provinsi di Indonesia Setelah lolos jadi pemenang ya geng Ayu Ma Berhak mengenakan Mahkota Borobudur ya Yang disematkan langsung nih oleh Putri Indonesia 2019 Yakni Frederica Alexis Kul Dan selempang Putri Indonesia nya nih Diberikan oleh Miss Universe 2019 Yakni Zozi Bini Tunzi R.R. Ayu Maulida nih pada saat itu Menjadi wakil dari Jawa Timur ya Dan kesuksesan Ayu Ma sendiri nih Menyabet Mahkota Putri Indonesia nih Ditulai pujian yang banyak nih pastinya Bahkan toko dari Jawa Timur Seperti Khovi Fahni Dan juga Emil Dardak Lontarkan ucapan selamat kepadanya Nah supaya kita lebih akrab lagi nih Mengenai sosok dari Putri Indonesia 2020 Yakni R.R. Ayu Maulida Putri Berikut ini adalah fakta Dan juga profil dari R.R. Ayu Maulida Putri R.R. Ayu Maulida Putri ya Adalah sosok wanita yang lahir Pada 11 Juli 1997 Di Surabaya Jawa Timur Sebelum dinobatkan nih Sebagai Putri Indonesia 2020 ya geng Sejak kecil Dia sudah memiliki impian nih Sebagai model profesional loh Ia bahkan nih Sempat menyabet juara 2 Lomba Hijab Sanggarwati Saat masih duduk di bangku Kelas 5 sekolah dasar Wanita yang akrab disapa Dengan nama Ayu Ma ini ya Merupakan anak kedua Dari tiga bersaudara nih geng Sosoknya nih Dalam dunia modeling ya Sudah gak asing lagi nih geng Lantaran Kerap memeragakan karya-karya Desainer kondang Seperti Poppy Darsono Agnes Budi Surya Barli Asmara Dan lain-lain Ayu juga merupakan Sarjana hukum Dari Universitas Arlangga Tahun 2015 Faktanya ya Malam Puncak Pemilihan Putri Indonesia 2020 nih Berlangsung sukses Dan meriah ya Di Jakarta Convention Center Pada Jumat 6 Maret 2020 Dan Iani berhasil mengungguli Jihan Almirasyedit Wakil dari Jawa Tengah Dan juga Putu Ayu Saraswati Wakil dari Bali Kesuksesan Ayu Dinobatkan menjadi Putri Indonesia 2020 ya Berkat jawaban Di pertanyaan Yang dilontarkan oleh Putri Kuswis Nuwardana Selaku penasihat utama Yayasan Putri Indonesia Ayu juga mengungkapkan ya Bahwa bahagia nih Adalah dimana Kita selalu bersyukur Atas jati diri Kelebihan Dan kekurangan Dan kesuksesan Dan juga kegagalan kita Faktanya Menjadi wakil dari Jawa Timur Ayu Maulida Mendapatkan banyak ucapan Selamat nih geng Tak terkecuali Dari Hoviva Dan juga Emil Darda Faktanya nih Siapa sangka Jika Ayu nih geng Sempat gak dapat Restu dari Ibunda Untuk terjun ke dunia Modeling nih dulunya Ia nih dulu Sempat dipertanyakan Oleh sang Ibunda ya Saat hendak Mengambil kursus Modeling Di usia 14 tahun Sampai akhirnya nih Datang sebuah Kesempatan Saat ia Berkunjung ke mal Dan ditawari Sebuah agensi nih Untuk bergabung Menjadi model Sang Ibunda pun nih Akhirnya menyetujui Setelah bertemu Pemilik agensi tersebut ya Dan saat itulah nih Ia mulai menggapai Cita-citanya Sebagai model Bahkan Sejak di sekolah dasar nih Perempuan yang mengaku Bahwa menjadi putri Indonesia Adalah impiannya Sejak kecil ini nih Mengikuti berbagai Kegiatan ekstra kulikuler nih Seperti drum band Dan juga karate loh Faktanya nih Sebelum menjadi pemenang putri Indonesia 2020 Ayu pernah mengikuti Ajang Asia Model Festival 2019 Loh geng Dan Ayu nih Berhasil unggul Dari 79 peserta Dari 27 negara Di dunia loh geng Hebat banget ya Keberhasilannya itu nih Membuatnya Meraih gelar Face of Asia Yang merupakan Gelar tertinggi Di ajang tersebut geng Dinobatkannya Ayu Maulida Sebagai putri Indonesia 2020 ya Tentu diharapkan Akan meningkatkan prestasi Yang telah diukir Putri Indonesia 2019 Yakni Frederica Alexis Kul Nah itu tadi dia Sedikit bahasan Mengenai fakta Dan juga profil Dari putri Indonesia 2020 Yaitu RR Ayu Maulida Putri Nantikan terus video-video berikutnya Jangan lupa juga Untuk di like Comment And subscribe Sampai jumpa lagi geng Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton